Tak lengkap habiskan waktu liburan tanpa mencoba wahana yang seru-seru. Pilihan pertama saya, jatuh pada mobil komodo. Untuk memuji adrenalin saya, kali ini saya mau coba salah satu olahraga outdoor yang ekstrim. Dan saya akan bersama-sama melintasi trek sepanjang 1 km. Oke. Tunggangi kendaraan berkapasitas 250 cc ini, jangan lupakan helm dan sabuk pengaman. Alat pengaman telah siap. Dan yuk malang tarik yang kencang. Kendaraan yang didesain menerabah segala medan ini, mampu melahap rintangan yang ada. Bahkan seperti rintangan yang satu ini. Rintangan yang saya lalui berkelok dan menanjak. Jadi, pengemudi dipaksa untuk terus menginjak pedal gas dengan kencang. Tak bisa menyetir sendiri, saya pun pasrah pada sang penguasa medan di sebelah saya. Dan ternyata selain seru, menegangkan juga naik mobil komodo ini. Karena jalurnya itu tidak hanya tanjakan dan turunan, tapi juga berliku. Sehingga semakin tegang. Dan lihat nih, saya basah semua karena memang ada kubangan juga di tengah-tengahnya. Tak cuma ini, ada beberapa wahna lagi yang wajib saya coba. Setelah tadi mencoba olahraga ekstrim di darat, saatnya sekarang saya menguji apakah saya takut ketinggian atau tidak. Saya akan naik Flying Fox. Tapi, saya harus ganti baju dulu nih. Nah, sekarang udah siap deh, udah ganti baju. Saatnya saya mau coba Flying Fox. Hal yang utama di tempat ini adalah keselamatan pengunjung wisata. Prinsip inilah yang selalu dibegang teguh pengelola kusuma agrowisata. Meski saya sedikit takut akan ketinggian, saya pun memberanikan diri. Setelah alat keselamatan terpasang dengan sempurna, saatnya meluncur. Jari ketinggian 10 meter, dan saya tidak takut ketinggian, kalau takut bisa lihat pemandangan tersebut. Mencoba dua wahana ekstrim tadi sungguh menguras tenaga saya pagi ini. Saatnya, break sejenak. Nah, habis olahraga, enaknya minum yang seger-seger. Nah, saya mau minum jus jambu, tapi sebelumnya saya petik dulu. Ya, di lokasi ini pengunjung bisa memetik buah jambu langsung dari kebunnya. Di areal seluas 3,4 hektare ini, buah jambu tumbuh subur karena ditanam di dataran setinggi seribu meter di atas permukaan laut. Ditemani seorang pemandu, saya diberitahu mana jambu yang telah matang. Selain itu, saya juga dapat penjelasan banyak hal seputar budidaya jambu. Wah, terima kasih, bu. Karena langsung menitik dari pohonnya, ini jambunya masih alami tanpa tambahan gula juga. Rasanya seperti jambu lainnya, manis, tapi ada asam-asamnya sedikit. Dan pokoknya seger banget buat saya yang baru saja selesai berolahraga. Diapit oleh Gunung Panderman dan Gunung Arjuno, lokasi ini bisa jadi referensi liburan kamu. Mifri Syari, Mahesanugraha, melaporkan untuk NET.